Halo, ketemu lagi nih bareng Bang Timur Kali ini gue gak akan review komik Cuman masih ada hubungannya dengan komik Bumi Langit yang suka kita review Gue bakal unboxing kartu kuartet Patriot dari Bumi Langit Disini kita lihat kartu kuartetnya dibuat oleh Bumi Langit Gambar cover depannya nih ya Ada Gundala, Nusantara, Tira, Sembrani, sama Boga nih kayaknya ya Nah kartu kuartet ini terdiri dari 32 kartu karakter kuartet Dan ada premium kartunya Kalau lo lihat disini kita bisa dapat 4 premium kartu Dimana setiap packnya ini isinya cuma 1 Jadi lo perlu koleksi untuk dikumpulin Dan bisa ditukerin sama kartu premium ya Kartu spesial Hadiah eksklusifnya itu adalah kartu Gundala Undeveated Yang nanti bisa ditukerin di kantor Bumi Langit dan ditantangani sama Iwan Nazif Nah disini ada QR code rakyat bumi langit Jadi kalau kalian mau gabung bisa langsung lihat disini Kita langsung buka aja ya Kita langsung unboxing isinya seperti apa Nah ini dia Ada segelnya kayak gini Oke kita udah buka ya segelnya Tadi mungkin gue lupa ngasih tauin Kalau kartu kuartet ini bisa lo dapetin di marketplace Atau toko official Bumi Langit Seharga 30.000 rupiah aja Nah terus kalau lo lihat disini ukurannya ya Ukurannya itu sebenarnya gak jauh beda sama kartu remi biasa Malahan kartu remi itu lebih kecil Kalau dia tuh ukurannya 9x6.5 cm kayaknya Dan sebenarnya mirip sama kartu kuartet yang pernah dikeluarin sama Anjaya Books Untuk Modem dan Gundala Ukurannya persis sama Cuman memang finishingnya untuk yang versi ini lebih bagus dengan UV finish Dan ujung-ujungnya itu lebih membulat gitu Jadi gak tajam Nah oke kita lihat disini apa sih sebenarnya permainan kuartet itu Ini permainan yang bisa dilakukan 4-5 atau paling banyak 6 orang Terus disini kita harus membentuk suatu kuartet Kuartet itu adalah kumpulan dari 4 kartu yang sama gitu Jadi disini ada kelompok kartu yang membentuk 1 kuartet berisi 4 gitu Kelompoknya apa aja nanti kita bisa lihat Satu-satu Disini juga ada lagi informasi tentang kartu bumi langit Rakyat bumi langit sorry Oke kita mulai ya Kita taruh dulu disini Oke disini ada para durja Durja nah itu kan artinya penjahat ya Jadi mungkin ini para penjahat dari bumi langit Ada gazul disini ada gazul Ada pengkor Pengkornya kostumnya agak beda ya Dengan kostum dia seperti biasa Terus ada bocah atlantis Ini juga dia kostumnya beda nih Bocah atlantis ini musuh dari godam Cuman cukup menyulitkan para patriot yang lain Juga ada dokter setan Dokter setan juga musuh godam Jadi kalau kita lihat disini Musuhnya kebanyakan adalah musuh dari gundala dan godam Walaupun ini musuh patriot juga Mungkin gazul nih ya Yang menarik tentang gazul adalah Kalau kata pak hasmi Gajul ini diambil dari kata gajul Artinya nendam gitu Menendam Bang hasmi itu suka gak sih Nama-nama yang unik Oke kita lanjut Disini ada Taruna Kita lihat Taruna Taruna tuh pemuda ya Jadi disini mungkin Super hero atau jagoan-jagoan junior Ada Virgo Kalian mungkin tau dari komiknya Virgo and the Sparklings Kalong Kalong ini juga ciptaan pak hasmi Salah satu jagoan anak pertama waktu itu Bisa ngomong sama binatang Kuatannya Ada putra gue Putra gue ini Katanya juga pertama kali muncul di kartu kuartet Dan agni Agni ini Sesuai namanya jurusnya Api ya Agni Oke Dia membentuk Kelompok kuartet Taruna Oh iya by the way ini setiap kelompok tuh ada warnanya Jadi kalau kayak Taruna ini Warnanya biru Terus ada logo berliannya Bapara Durja tadi Warnanya ungu Terus ada gambar bintang daudnya nih Oke Kita lanjut Ada putra langit Disini ada pangeran melar Warna kuartetnya kuning Dengan gambar bintang Lalu ada tir hapi Si petir hapi Dari kerajaan petir ya Kaisaran Krons Terus ada Sembrani Yang punya Kekuatan magnet Mengelihkan magnet Sama ada Megantara Ini gue kurang tau ya Mungkin kalau kalian yang tau bisa Komen di bawah Siapa Megantara Cuman kayaknya putra langit ini adalah Kelompok Jagoan yang Berasal Atau mendapatkan kekuatan dari Luar bumi Dari planet lain Kayak pangeran melar kan Pangeran planet covo Setir hapi dari kerajaan petir Sembrani dapat Kekuatan dari Ini dari Rasi bintang Ristuti ya Seinget gue Megantara gue kurang tau Jadi mungkin kalau kalian yang tau Bisa tolong komen Lanjut Disini ada Satria bumi Satria bumi Kita mulai dengan Untara ya Ada Untara disini Kemudian Kemudian Bayangkara Bayangkara ini teman Nusantara Bayangkara keren banget Boga Ini dia Kekuatannya Bisa Masuk ke bumi Sama Kapten Dahana Kuatannya api Sesuai gambarnya Nah Untuk Kapten Dahana Gue kurang tau Sejujurnya Satria bumi Ini kayaknya adalah Jaguan-jaguan yang beroperasi Di bumi ya Untara contohnya Bayangkara Nah Boga ini sebenarnya Dari planet Meriki Dari luar bumi Cuman Dia gak tau Apakah balik lagi Ke planetnya atau enggak Jadi mungkin dia Memberantas Kejahatan di bumi Begitu juga mungkin Kapten Dahana Jadi Kelompoknya namanya Satria bumi Warnanya biru Warna kelompoknya Terus lambangnya Buletan Lingkaran biru Oke Kita lanjut lagi Ada penjaga pusaka Disini ada Nusantara Penjaga pusaka Warnanya hijau Warna quartetnya Dengan lambang Perisai hijau Ada cempaka Ada mustika Disini Mustika sang kolektor Dan torah Nah Kayaknya kalau penjaga pusaka Ini lebih ke Jaguan yang memang Punya Atau ada hubungannya Dengan pusaka-pusaka Atau senjata Masa lalu Kayak Nusantara Sebenarnya Dia itu Punya kekuatan Untuk Time travel Jadi dia bisa Menjaga pusaka Cempaka Mungkin dia Menjaga pusaka Alam kita Hutan Kurang tahu juga Gue Nah kalau mustika Ini dia kan Memang sang kolektor Jadi pasti dia Menjaga dan Mengumpulkan Pusaka-pusaka Tora Tora sendiri Dia punya Tombak raja Itu satu pusaka Yang Memain sakti Dan kitab Silat Aswatama Aswatama ya Oke kita coba Lihat lagi Disini Ada Laskar Magi Laskar Magi Ada Siti Gahara Siti Gahara Disini Warnanya Pink Terus Simbolnya Ini ada Pentagon Sisi 5 Siti Gahara Ada Kartubi Jinkartubi Ada Siluman Naga Ini Silumannya Yang bisa dipanggil Sama Tirat Dan Ada Herbintang Jadi Kayaknya Ini adalah Kelompok-kelompok Yang dekat Dengan Kelompok Mistis Laskar Magi Siti Gahara Dapat kekuatan Dari Jin Dan punya Kekuatan-kekuatan Mistis Kartubi Sendiri Adalah Jin Jadi Dia Masuk Kelompok Laskar Magi Ini Siluman Yang dipanggil Sama Tira Herbintang Dia dapat Kekuatannya Dari Suatu Belati Sakti Dan Dapat Ilmu Dari Kakek Cahaya Jadi Masuknya Ke Kelompok Laskar Magi Oke Masih Ada Lagi Disini Bidadari Bumi Langit Kita Lihat Dari Bumi Langit Kayaknya Cewek-cewek Di Bumi Langit Ada Merpati Kelompok Kota Merah Terus Simbol Segitiga Ada Tira Favorit Gue Di Komik Godam Putih Hitam Sorry Keren Banget Disana Terus Ada Sri Asih Sri Asih Ini Kuat Banget Kalau Lihat Di Komik Patriot Salah Satu Trisula Bumi Langit Selain Godam Dan Gundala Dan Ada Camar Camar Ini Dia Kesurunan Maluku Dan Dia Punya Belah Diri Yang Dinamakan Camar Memang Ini Cukup Jelas Bidah Dari Bumi Langit Cewek Jagoan Di Bumi Langit Kita Masih Ada Lagi Patriot Utama Kelompok Kuartet Yang Kedelapan Patriot Utama Ada Godam Jagoan Utama Kita Ada Gundala Kalian Gatau Siapa Semua Maza Ada Maza Sang Penang Uluk Dan Aquan Nah Mereka Ini Adalah Patriot Patriot Utama Jagoan Jagoan Utama Dibikin Sama Pak Witt NS Untuk Godam Dan Aquan Terus Pak Hasmi Ini Bikin Gundala Sama Mazza Yang Paling Senior Kayaknya Mazza Yang Pertama Kali Dibikin Seinget Kuah Itu Barengan Sama Aquanus Oke Itu Patriot Utama Ini Gambar Quartet Warna Orange Terus Simbol Belah Ketupat Nah Kita Sekarang Lihat Kartu Premium Yang Kita Dapat Apa Oke Gue Dapat Yang Ini Dia Ada Gambar Godam Ada Gambar Virgo Di Oh Kayaknya Itu Hair Bintang Ya Gue Pinggir Tadi Kapten Hal Lintar Coy Oke Itu Hair Bintang Dan Ada Pangeran Melar Sama Mazza Ini Ada Panah Ya Coba Kita Lihat Panah Siapa Sih Oh Itu Cempaka Panah Cempaka Oke Jadi Gue Dapat Kartu Sorry Gak Fokus Ini Kartu Premium Ini Art By Iwan Nazif Dan Fahmi Gitu Oke Itu Aja Sebenernya Untuk Unboxing Kita Kali Ini Buat Kalian Yang Mau Cari Kartu Ini Bisa Dicari Di Ini Apa Namanya Marketplace Bumi Langit Official Store Dengan Hanya Rp30.000 Saja Oke Cukup Sekian Kayaknya Unboxing Ini Sampai Ketemu Ya Di Video Berikutnya Dadah Jus